Halo apa kabar anak-anak hari ini ibu Vivi akan mencontohkan bagaimana caranya membuat biburan dari sudokan apa saja dan bahannya yaitu yang pertama ada kardus anak-anak bisa memakai kardus susu atau kardus apa-apa saja ya ambil bagian atas dan belaknya digunting menjadi kotak seperti ini ya ini mungkin memakai kardus ini soalnya mungkin enggak punya kardus susu terus ada sedotan di sini sedotannya ada berbagai warna ya kemudian ada lem kunting penggaris pidol kalau anak-anak boleh pakai pensil ya ini mungkin memakai spidol karena dia terlihat ya biasanya kalau pakai pensil itu di kardus di contohnya nanti enggak terlihat jadi pilih pakai sedotan lalu biasanya anak-anak boleh pakai apa saja hiasan buat segura boleh memakai kain panel yang dibentuk menjadi bunga atau buah terserah anak-anak boleh atau memakai potongan kertas yang bisa dibentuk nama anak misalnya buvi bim vipin ambil grup v sama i sama n nah bagaimana cara mengerjakannya yuk kita sama-sama mengerjakan kita ambil satu ambil satu buah kardus lalu kita ukur sedikit ya kita bikin kotak-kotak di bagian tengah kita bikin kotak-kotak di bagian tengahnya kalau anak-anak tidak bisa membuat kotak-kotak di bagian tengah kita berhenti anak-anak boleh minta tolong sama ibu digarisikan seperti ini kemujian nanti anak-anak tinggal menggunting saja ini bupimpin garisnya dibikin sama ya sama usurannya dibikin seperti ini kemudian nanti disini kita kunting yang disebelah sini sebelah sini jadi nanti berbentuk huruf H sini juga kita kunting seperti ini ke atas oke kita kunting kalau anak-anak pakai kardus biasanya lebih tebel ya lebih susah kardusnya jadi kalau anak-anak punya punya kardus susu itu lebih mudah karena itu enggak terlalu tebal kalau memakai kardus mie seperti ini atau kardus aqua itu terlalu tebel agak susah jadi kalau anak-anak punya anak-anak lebih baik memakai kardus susu di rumah di rumah anak-anak pasti minum susu kan nah kardusnya bisa dimanfaatkan membuat bingkai terlalu tebal tetap harus semangat menggunting sambil tersenyum nah bisa walaupun tebal seperti ini kemudian setelah itu kita ukur lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempelkan pada ini ya kita apa namanya kita ukur sedotanya kita ukur kita ambil satu dulu kemudian kita ukur seperti ini dari sini ke sini kita pincang sini lalu kita gunting coba kita paskan Oh iya pas seperti ini kemudian contoh ini kita buat untuk menggunting warna lainnya yang ini bisa dipakai juga kita kita tempelkan Oh ternyata harus dikumpul sedikit ya jadi tiga ini tadi juga satu lagi biar kita cari warna lain oh sudah pas kita mau ikutin dan lain-lain lain selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!